Dapak-dapak sekalian, good morning, happy Sunday Sebelum kita mulai ibadah, mari kita menyiapkan hati dengan berdoa secara pribadi Before we start our service, let us call our hearts before the presence of God Terima kasih telah menonton Panggilan beribadah diambil dari Amsal yang kedua, ayat 4 dan kelima A call to worship is taken from Proverbs 2, verse 4 and 5 Mari kita berhenti berdiri untuk mendengarkannya Before we start our call to worship Amsal 2, ayat 4 dan 5 Demikian, teman-teman Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam Maka engkau akan memperoleh pengertian Tentang takut akan Tuhan Dan mendapat pengenalan akan Allah Marilah kita mencari Tuhan seperti mencari perak Seperti mengejar harta yang terpendam Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada kita Marilah kita naikkan ujian satu hal yang pulih Let's raise our voice and sing to honor our Lord Jesus Christ One thing I have desire to do Satu hal yang ku rindu Terdiam di dalam rumahmu Satu hal yang ku rindu Menikmati baikmu Tuhan Menikmati baikmu Tuhan Satu hal yang ku rindu Tuhan Satu hal yang ku rindu Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati kemungkinan kita ini keliru apalagi menyangkut motif orang karena kita tidak tahu, tidak punya akses terhadap apa yang ada di dalam hatinya you see, we must leave room for error when it comes to one's motive because we do not have akses to it jadi kalau kita mesti menghakimi gunakanlah bukti atau kenyataan so always do our best to come up with indisputable evidence or fact setara seringkali penghakiman kita terhadap orang bukan didasari atas bukti, melainkan atas perasaan kita a lot of times our judgment toward somebody is not based on evidence but rather on feelings bila kita suka seseorang kita cenderung melihat dan menilainya lebih baik daripada kenyataannya if we like somebody our judgment tends to be more favorable than the reality sebaliknya bila kita tidak suka dengan seseorang penilaian atau penghakiman kita terhadapnya cenderung lebih kritis dan negatif on the contrary if we don't like somebody our judgment tends to be more critical and negative jadi sekali lagi dasarilah penilaian atau penghakiman kita atas bukti bukan perasaan so make judgment based on evidence not on feelings dan ingat bahwa kita tidak tahu semuanya and always keep in mind that we do not know everything yang kita tahu adalah yang kita dapat lihat dan dengar what we know is what we see or hear yang tidak kita lihat atau tidak kita dengar tidak kita tahu what we don't see or hear we don't know jadi sekali lagi jangan menyimpulkan terlalu gampang dan cepat kalau itu menyangkut motif orang so be careful not to jump to conclusion easily and quickly in matters of motif hanya Tuhan yang tahu hati orang kita tidak only God knows the heart we don't prinsip yang kedua here's the second principle kalau kita harus menghakimi kita mesti specific when it comes to passing judgment we must be specific kita tidak hanya punya kebaikan kita juga punya keburukan kita tidak hanya punya keburukan kita juga punya kebaikan we do not only contain the good we also contain the bad we do not only contain the bad we also contain the good jadi kita ini bukan hanya baik atau hanya buruk so you see we are neither only good nor only bad kita tidak bisa mengkategorikan orang hitam putih kita mesti lebih harus menilai orang secara abu-abu we cannot paint people either black or white we are more on the gray side jadi specific lah sewaktu mesti menghakimi orang dan jangan sampai abaikan sisi lainnya dari orang itu so be specific when it comes to passing judgment and do not overlook the other side sewaktu kita mengkritik yang negatif ingatlah yang positif yang orang itu juga punya atau lakukan so when we criticize the negative remember the positive that that person has or has done saudara salah satu raja kerajaan Israel Selatan atau Yudia yang baik adalah Jehoshaphat one of the good kings of Judah the southern kingdom of Israel was Jehoshaphat pada masa pemerintahannya dia mencari Tuhan dan mengikuti perintahnya during his reign he sought the Lord and followed his commandments itu sebab Tuhan memberkatinya consequently the Lord blessed him sayangnya saudara akhirnya dia ini bersekutu dengan Ahab raja Israel bagian utara salah satu raja yang terburuk dan terjahat unfortunately he later made alliance with Ahab king of the northern kingdom one of the worst and the most evil kings Israel ever had pada masa pemerintahannya Israel menyembah dewa baal dewa orang-orang sidon during his reign Israel worshipped Baal the god of the sidonians jadi Allah tidak suka dengan tindakan Jahusaphat dan mengutus nabi Yehu untuk menegurnya so God was not pleased with Jehosephat and said Jehu the prophet to him nah inilah yang Yehu katakan kepada Yehosephat this is what Jehu said to Jehosephat selayaknya kah engkau menolong yang jahat dan mengasihi orang yang membenci Tuhan should you help the wicked and love those who hate the Lord itu sebab kemarahan atau murka Allah turun atas kamu therefore the wrath of the Lord is upon you sungguh pun demikian kata Tuhan hal-hal yang baik ada pada dirimu nevertheless good things are found in you engkau telah menghilangkan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan engkau telah mencari Tuhan sepenuh hatimu in that you have removed the wooden images from the land and have prepared your heart to see God saudara bagaimana bisa kita lihat sewaktu Tuhan menghakimi kita dia secara spesifik menghakimi dosa yang kita perbuat dan dia mengingat kebaikan yang kita juga perbuat so you see when God judges us he judges us specifically for the sin that we have committed and he remembers the good that we have done jadi bila kita mesti menghakimi orang ingatlah yang baik yang dilakukannya so when we judge others keep in mind the good that they have done ini akan menolong kita menghakimi dengan lebih tepat atau berimpang and this will help us pass on balanced judgment prinsip yang ketiga here's the third principle so waktu menghakimi kita mesti consistent when it comes to passing judgment we must be consistent kita tidak bisa menerapkan satu ukuran untuk menghakimi orang dan menggunakan ukuran yang lain untuk menghakimi diri sendiri we cannot use one measurement to judge others and use another measurement to judge ourselves yesus mengingatkan kita jesus warns us jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi do not judge so that you will not be judged dengan standar penghakiman yang kau gunakan engkau akan dihakimi dan ukuran yang kau gunakan akan diukurkan padamu for by the standard you judge you will be judged and the measure you use will be the measure you receive salah satu pencobaan yang mesti kita lawan adalah godaan untuk menerapkan standar ganda one of the great temptation we must fight is the temptation to apply a double standard saudara kita cenderung lunak terhadap kelemahan sendiri you see we tend to be lenient when it comes to our own shortcomings bila orang lain meledak-ledak kita katakan orang itu tuh gak terkendali emosinya if someone else has an upburst of anger we say that he is out of control tapi bila itu kita yang meledak kita katakan dia memang sudah seharus kita marah but if it is we who have an outburst of anger we say that we're entitled to it we should be angry bila orang lain jatuh ke dalam dosa kita katakan memang orang itu lemah karakternya lemah if someone else falls into sin we say that she has a weak character tapi bila kita yang jatuh ke dalam dosa kita berkata ya kita kan ini manusia dan manusia ia bisa jatuh but if it is we who fall into sin we say that we are humans and humans can fall into sin nah jadi manakala kita harus menghakimi orang kita mesti bertanya apakah kita akan melakukan yang sama terhadap diri kita sendiri so whenever we must pass on judgment we are to answer ourselves would we do that to us dan selalu berjaga-jaga terhadap keinginan ingin dilihat orang kudus atau binat karena seringkali keinginan ini membuat kita menghakimi orang dengan lebih keras always watch out for the need to be seen holy or righteous because it often leads us to passing a harsh judgment itu sama dias seolah-olah saudara dengan kita ini menghakimi orang dengan begitu kerasnya kita berpikir dan berharap orang akan menilai kita begitu baik dan begitu suci prinsipnya passing a harsh judgment we expect people to see us that good and that holy jadi hati-hati dengan keinginan ingin dilihat orang baik dan suci So be careful with that Need or desire To be seen as being good or holy Prinsip yang keempat Here's the fourth principle So waktu menghakimi Kita juga mesti Berhati-hati Jangan sampai kita ini Lepas kendali When it comes to passing judgment We must be restrained Kita mesti selalu ingat Kita ini tidak sempurna We must remember That we're not perfect Itu sebab Yesus berkata kepada para pemuka Agama yang membawa Perempuan yang kedapatan berjina Ini perkataan Tuhan Yesus Barang siapa diantara kamu Tidak berdosa Biarlah ia melempar batu pertama That is why Jesus said To the religious leaders Who brought to him A woman caught in adultery He who is without sin among you Let him throw A stone at her First Sudara Kita mesti hidup Di dalam hadiran Allah Dan dosa We must live in the presence of God And sin Apa maksud saya? Waduhin bayang Kita mesti hidup Di dalam hadiran Allah Dalam pengertian Menyadari bahwa Allah Di sini Bukan hanya di sana We must live in the presence of God In that We ought to be aware Of his presence Here Not only there Dia di sini Dengan kita He is here With us Dia tahu Dia dengar Dan dia melihat Semuanya Semuanya He therefore knows He hears And sees Everything Nah Sudara Pengetahuan ini Ingatan ini Akan mengingatkan kita Untuk hidup Di dalam Takut akan Tuhan This knowledge Will serve As a constant reminder For us to live In the fear of God Tapi kita juga Mesti hidup Di dalam Hadiran dosa But we must also Live in the presence Of sin Apa maksud saya? Waduhin bayang Kita harus selalu Menyadari Bahwa kita Bisa jatuh Kedalam dosa In that We should Be cognizant Of the possibility Of our Falling Into sin Kapan saja Kita bisa Jatuh Bukan saja Karena Adanya Godaan Dari luar Tapi juga Karena Adanya Kelemahan Peribadi Tidak At any time We can fall Not only Because of The temptation That comes from Without But also Because Of our Personal Weakness Bukan Bukan saja Kelemahan Pribadi ini Membuat kita Lebih rentan Untuk Jatuh Tapi juga Kelemahan Ini Membuat kita Ingin Mengejar Dosa Not only Will this Weakness Make us Vulnerable To succumbing To temptation But it Will also Make us Go After Sin Ini yang Saya maksud Dengan Hiduplah Di Dalam Hadirat Dosa This is What I Mean By Living In The Presence Of Sin Kalau kita Tidak Hidup Di Dalam Hadirat Dosa Kita Akan Menganggap Diri Benar Dan Ini Akan Membuat Kita Menghakimi Orang Dengan Lebih Keras Without This Awareness We Will Feel Self Righteous And This Will Lead To Harsh And Blind Judgement Prisip Yang Kelima Here's The Fifth So Waktu Menghakimi Kita Mesti Tulus When It Comes To Passing Judgement We Must Be Genuine Bukan Saja Kita Mesti Menyadari Kelemahan Kita Kita Juga Mesti Memberes Tanya We Must Not Only Be Aware Of Our Short Commies But We Must Also Deal With Them Kita Mungkin Belum Membereskan Semua Masalah Masalah Kita Terkeserti Dan Tidaknya Kita Sedang Dalam Proses Membereskan Masalah Masalah Itu We Might Not Have Resolved All The Issues But We Should At Wist Be In The Proses Of Resolving Death Inilah Yang Diajarkan Oleh Tuhan Kita Yesus Yaitu Yang Ambil Dari Matthew Pasal 7 Ayat 3 Dan 5 Matthew Chapter 7 Verses 3 To 5 Mengapakah Engkau Melihat Selumbang Di Mata Sodaramu Sedangkan Balok Dalam Matamu Tidak Engkau Ketahui Bagaimanakah Engkau Dapat Berkata Kepada Sodaramu Biarlah Aku Mengeluarkan Selumbar Itu Dari Matamu Padahal Ada Balok Dalam Matamu Hai Orang Munafik Keluarkanlah Dahulu Balok Dari Matamu Maka Engkau Akan Melihat Dengan Jelas Untuk Mengeluarkan Selumbar Itu Dari Mata Sodaramu Sedara Pencobaan Atau Godaan Yang Besar Di Dalam Menghakimi Adalah Menjadi Seorang Munafik The Biggest Pemptation In Kasih Judgment Is To Be A Hypocrite Bukannya Mengakui Problem Kita Dan Mencoba Memberes Kanya Kita Fokus Pada Problem Orang Lain Instead Of Acknowledging And Dealing With Our Problem We Fokus On Other's Problem Waktu Kita Ini Hanya Fokus Pada Masalah Orang Kita Memberi Kesan Kepada Orang Kita Ini Baik Baik Saja Kita Tidak Punya Masalah By Doing That We Give Others The Impression That We Are Fine That We Have No Problem Problems Nah Jadi Bila Kita Mengharap Orang Berubah Kita Juga Mesti Berubah So If We Expect Others To Change We Must Change True Mungkin Kita Belum Selesai Memberes Problem Kita Tapi Setidak Tidak Kita Mesti Mengusahakannya If We Have Not Succeeded In Resolving Our Problems We Must At Least Be A Work In Progres Ini Akan Menolong Kita Sewaktu Menghakimi Menjadi Lebih Berbelas Kasihan Kita Tahu Betapa Susahnya Berubah This Will Help Us Give Simpetative Judgment To Others We Know How Difficult It Is To Change Dan Kita Akan Menjadi Lebih Tulus Yang Kita Katakan Bukan Teori Melainkan Keluar Dari Pergumulan Dan Kemenangan Kita We Also Will Be Genuine What We Say Is Not Very It Is From Our Struggle And Victory Nah Ini Prinsip Yang Kenal Here Is The Six Principle Sewaktu Menghakimi Kita Mesti Juga Mengasihi When It Comes To Passing Judgment We Must Be Loving Roh Dibalik Perhakiman Adalah Kasih Bukan Kebencian The Spirit Behind Judgment Is To Love Not Hate Dan Tujuannya Bukan Untuk Menghancurkan Atau Menghukum Tapi Untuk Mengulihkan And The Purpose Is Not To Condem Or Punish But To Restore Yohanes 3 Ayat 17 Berkata Karena Allah Tidak Mengutus Putranya Ke Dunia Untuk Menghakimi Dunia Tetapi Untuk Menyelamatkan Dunia John 3 17 Says For God Did Not Send His Son Into The World To Condem The World But That The World Through Him Might Be Saved Jadi Tujuan Penghakiman Adalah Pertobatan Bukan Penghancuran So The Goal Of Passing Judgment Is Repentance Never Destruction Sudara Sudara Kita Mesti Berhati Jangan Sampai Kemarahan Dan Kebencian Kita Melebihi Kesalahan Orang We must Be careful That our Anger And Hidrat Will Not Exceed The Mistake That Someone Has Done Kadang Sudara Kita Ini Bereaksi Terhadap Kesalahan Orang Begitu Kerasnya Sampai Kemarahan Kita Ini Menjadi Sebuah Kebencian Yang Begitu Dalam Dan Ini Buah Tuhan Lebih Serius Daripada Kesalahan Orang Itu You see Sometimes We react With so Much Hatred And Anger Towards Somebody Who Has Done Something Wrong But In The End And In The Eyes Of God Our Sin Of Hating That Person Is Greater And Far More Serious Than The Mistake That That Person Has Committed Jadi Mesti Berhati Hati Dia Sewaktu Kita Ini Mau Menghakimi Orang Kita Mesti Pereksa Hati Kita Apa Yang Ada Di Hati Kita Kebenciankah Atau Mungkin Kebelas Kasihan So Whenever We Want To Judge Somebody Look Into Our Hearts And Ask What Is In There Is Hatred Or Is It Mercy Yes We May Be Angry But Is There Compassion In It Is There Mercy Prinsip Terakhir Prinsip Yang Ketujuh Sewaktu Menghakimi Kita Mesti Menyerahkan Penghakiman Itu Kembali Kepada Tuhan When it Comes to Passing Judgment We Must Defer To God In The end We Must Defer To God Kita Ini Bertanggawak Kepada Tuhan Dan Nanti Harus Menghadapinya We Are All Accountable To Him And We Must Face Him Kita Tidak Bisa Lari Dari Penghakiman We Cannot Escape His Judgment Itu Sebab Kita Mesti Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Dan Menyerahkan Orang Lain Juga Kepada Tuhan Hence We Must Surrender Our And Others To God Salah Satu Berkat Usia Tua Adalah Sudah Melihat Banyak One Of The Blessings Of Getting Older Is That We Have Seen Allah Nah Saudara Saya Sudah Melihat Bukan Sekali Berkali Kali Bahwa Pada Akhirnya Penghakiman Tuhan Itu Akan Datang I Have I Can Attest To This That In The End God's Judgment Will Come Memang Seringkali Saudara Penghakiman Tuhan Tidak Datang Serta Merta Seringkali Seringkali Kita Maunya Melihat Penghakiman Tuhan Datang Sekali Gus Dengan Kesalahan Yang Diperbuatnya What we want Is God Will Punish That Person Immediately Or At The Same Time That Person Is Committing That He Miss Tapi Enggak Saudara Saudara Seringkali Tuhan Akan Menunggu Sampai Cukup Lama Sebelum Akhirnya Menjatuhkan Penghakimannya But That's Not What God Does Often What He Does Is He Will Wait And He Will Wait For A Long Time Before He Passes His Judgment Nah Saudara Kita Langsung Bisa Menebak Mengapakah Tuhan Menunggu Begitu Lama Sebelum Menjatuhkan Penghakimannya I'm sure We all Can Guess As to Why God Wait So Long Before He Passes His Judgment Dia Ingin Kita Bertomai He Wants Us To Repet Saudara Salah Karakter Allah Yang Kita Mesti Sadari Adalah Dia Adalah Allah Yang Bersedia Menunggu Lama One of the Characters Of God That We must Keep in Mind Is That God Is Willing To Wait For A Long Time Saudara Inilah Karakter Yang Kebanyakan Kita Tidak Miliki And We must Admit That This Is The Trait Or Charakter That Most Of Us Don't Have Tapi Allah Selalu Siap Menunggu Lama Untuk Kita Bercoba God Is Always Willing To Wait For A Long Time For Us To Repent Tapi Sekali lagi Saya Mau Tekankan Bila Orang Tidak Bertopak Pada Akhirnya Penghakiman Itu Akan Datang If We Don't Repent In The End That Judgment Will Come Saudara Kapan Ini Yang Saya Lihat Sewaktu Kita Sudah Mulai Tua And This Is What I Say When Does That Judgment Come To Us Usually When We Are Older Di Di Saat Di Saat Di Mana Seharusnya Hidup Kita Tenang Disitulah Hidup Kita Justru Jauh Dan Kita Tenang In 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 Time That We Are Supposed To Enjoy A Tranquil Life That Is A Time In Which Tranquility Is So Far From Within Which Justru Yang Kita Hadapi Musibat Dan Kemal What We Face Is Just The Opposite Problems After Problems Jadi Serahkan Biar Tuhan Menghakimi So Defer To Let Him Judge Meskipun Kita Bergebu Gebu Rasanya Mau Balas Jangan Even Though We Might Be So Angry That We Want To Actually Revenge Don Defer To Him He Will He Will Nah Saudara Sebelum Saya Akhiri Saya Ingin Meningatkan Saudara Dengan Beberapa Perenungan Berikut Ini Before I Conclude I Like To Leave You With These Thoughts Saudara Kita Mesti Mencabut Keluar Roh Menghakimi Dari Dalam Diri Kita Tapi Terpenting Adalah Kita Mesti Mencabut Keluar Roh Menghakimi Dari Antara Kita Begitu Mudahnya Saya Temukan Kita Ini Menyuburkan Roh Penghakiman Di Antara Kita I Seperti Kebakaran Di Hutan Begitu Kita Mulai Mengkritik Satu Sama Lain Roh Menghakimi Akan Menyebar Dan Membakar Akhirnya Satu Kerja White Brush Fire Once We Begin Criticizing One Another Judgment Spirit Will Spread And Burn The Whole Congregation Jadi Berhati Hatilah So Watch Up Berikut Kita Ini Mesti Menjadi Alat Di Tangan Tuhan Next We Must Be Instruments Of God Apa Yang Dikatakannya Kita Lakukan Dan Itu Termaksud Menkonfrontasi Atau Menegur Orang What He Tells Us We Must Do And That Includes Confronting Others Ini Sulit Dilakukan This Is Not Easy To Do Jauh Di Mudah Untuk Kita Menyenangkan Hati Orang Daripada Menguatkan Kata Kata Yang Mungkin Bisa Membuat Orang Itu Marah Not Easy To Do It Is Far Easier To Please People And Say Nothing Offensive Tapi Kita Mesti Menaati Tuhan But We Must Obey God Kita Perlu Menegur Orang Bila Itu Yang Allah Inginkan Kita Lakukan We Should Confront Others If That's What He Want Us To Do Sudah Jago Orang So Never Never To Believe Or To Say That Oh Now I Can Confront People Easily I I No Guam Of Confronting Others That Is A Sign That Is A Sign That We Need To Change Jangan Sampai Kita Menjadi Mudah Sekali Menjadi Jaguk Menegur Orang So Never Make This As Something That We Can Master And Do Easily Now Sudara Ini Juga Perlu Kita Teratkan Di Dalam Keluarga Kita And This Is Something That We Must Also Apply In Our Own Relationship To Our Family Members Sudara Jangan Sampai Kita Menjadi Begitu Gampang Menegur Anak Kita Pasangan Kita Atau Enjim Atau Ape Kita Ya Never Never Make It Easy To Confront Our Spurs To Confront Our Children And To Confront Our Parents Or Our Uncles And Ex Jangan Sudara Kita Mesti Membuat Ini Sesuatu Yang Tidak Mudah Kita Lakukan Dan Itu Sebabnya Kita Hanya Lakukan Sejarah Mungkin So We Must Do It Sampai And With Much Difficulty Even When It Comes Still Confronting People That We Are Close To Terakhir Kita Mesti Justru Menyugurkan Jiwa Atau Roh Penerimaan Di Kalangan Kita Last We Must Cultivate An Accepting Spirit In And Among Us Kita Mesti Berusaha Menoleransi Orang Yang Berbeda Dari Kita We All To Stress Ourselves To Tolerate That Which Is Different From Us Seringkali Perbedaan Akhirnya Menimbulkan Rasa Tidak Suka You see Difference Leads To Dislike Rasa Tidak Suka Membuat Kita Ingin Menghakimi Dislike Leads To Judgement Dan Menghakimi Akhirnya Menimbulkan Pertikaian And Judgement Leads To Dissension Dan Akhirnya Pertikaian Menimbulkan Perpecahan And In The End Dissension Leads To Divisions Jadi Kita Bisa Belajar Ternyata Perpecahan Tidak Terjadi Dalam Waktu Satu Malam So Now We Know Division Does Not Happen Overtime Maka Kita Mesti Kenali Bibit Bibit Sedini Mungkin So That's Why We Must Identify And Deal With This Problem As Early As Possible Tuhan 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 We Get To Heaven Jadi Ini Pelajaran Atau Perlindungan Yang Kita Mau Bawa Pulang Yaitu Sabarlah Dengan Satu Sabar Lalu Selesai So Be Patient With Each Other The Padres Not Tanya Jalan Jalan Dan Kehandak We Thank you Heavenly Father For The Words That You Have Given Us And Talk With So We Pray Heavenly Father May We Learn May We Change May We Walk In Accordance To Your Way And Your Will Biarlah Tuhan Yang Menunjukkan Bila Ada Bibit Bibit Kemarahan Kebencian Perpecahan Di Hati Kami We Pray May You Unheard As Come All The Seeds Of Desension Hatred Judgment And Divisions Biar kami Melihat Biar kami Bereskan Demi Nama Tuhan Show It To Us Lord That We Will See That We Can Deal With It And Resolve It In Your Name Terima Kasih Tuhan Yesus Thank You Lord Jesus Di Dalam Nama Kami Berdoa In Your Name We All Amen Terima kasih Terima kasih Pak Saya jadi ingat Jadi saya sendiri ya Dulu tuh Yang sekarang masih belajar Paling jago negor Yang Paling tau banget Ini Bu Cynthia Jadi kalau saya udah SMS-an Itu sama dia Dia baru bulan atas Itu udah Tiga Tiga kali send Baik Sekarang Mesti belajar Jadi saya baca lagi Wah gak bener Gila Gak jadi desain Gitu ya Kita semua belajar Dan sekali lagi Kita sabar Terhadap Satu sama lain Pak Kita belum selesai Kembali Kita bagi Terdiri Kita angkat Ketujian Here I am To Raja Lepas 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 Open my eyes, let me see You lead and make this honor, adore you Home of the life sent with you Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that you're my God You're altogether lovely Altogether worthy Altogether wonderful to me Sweet of all days, oh so highly and solid Glorious in heaven afar How free you came to the earth you created All for love saved me in the earth Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that you're my God You're altogether lovely Altogether worthy Altogether wonderful to me I never know A magic cross To see my sin A fire that cross I never know A magic cross To see my sin A fire that cross I never know A magic cross To see my sin A fire that cross I never know I never know A magic cross To see my sin A fire that cross Here I am to worship Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that you're my God You're all together lovely Altogether worthy Altogether worthy Altogether wonderful to me Ory Ory Silahkan minu Orylah puseyakan nanti kita Termasukkan ke channel Pulus Selamat gondang para majeris yang menyayani Untuk maju ke muka Untuk mengajukan semua dekans Saya akan bacakan Filman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 I will read the word of the Lord Taken from 1 Korintian chapter 11 Sebab apa Yang telah kuteruskan Kepadamu telah aku terima Dari Tuhan Yaitu lawa Tuhan Yesus Pada malam waktu ia diserahkan Mengambil rohi Dan sesudah itu yang mengucap syukur Atasnya yang memecah Mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi Peringatan akan daku For I receive from the Lord What I also pass on to you The Lord Jesus on the night He was betrayed took bread And when he had given thanks He broke it and said This is my body Which is for you Do this in remembrance of me Mari kita berdoa Let us pray Biarlah rohmu yang kudus Menerangi hati kami Supaya kami melihat Apa yang tersembunyi Dalam ke-8 We pray May your Holy Spirit Set light into our hearts That we may see that Which is hidden In the darkness room Of our hearts Dan biarlah kami Mengapunya Dan memohon Pengampunan darimu So we pray So we pray That we will see it We can confess it And ask for your forgiveness Dalam nama Tuhan Jesus Kami berdoa In the name of Jesus We all pray Amen 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 Terima kasih. 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 Dekatlah saja Aku merasa tenang Daripada nyala keselamatanku Hanya dia bunuh batu Dan keselamatanku Hanya dekatlah saja Aku merasa tenang Daripada nyala keselamatanku Hanya dia bunuh batu Dan keselamatanku Daripada nyala keselamatanku Aku tak akan goyang Daripada nyala keselamatanku Dan kenyanyanku Ku merasa tenang Dan keselamatanku Dia angkat diriku Dari kegelapan Dan bawa ku masuk Dari kegelapan Dan bawa ku masuk Dan keselamatanku Dan keselamatanku Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 telah menonton 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 To my God Mari kita menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh, oh, selamat sebenarnya Amin Bapak untuk para penyanyi, pemimpin ibadah, pemusik, pengatur audiovisual di dalam gereja Jadi jangan keluar dulu, biarkan yang lain makan dulu Kita stay di dalam ya Setelah itu ada latihan paduan suara jam 2 Tapi sebelumnya ada latihan angkung dulu ya jam setengah 2 Habis itu jam 2 Jadi padat nih, rapat, latihan angkung, latihan paduan suara Makannya kapan? Makannya minggu depan Minggu depan ada rapat juga tapi untuk kitchen club Ini penting sekali, karena mereka harus rapat Supaya kita dikasih makan terus Terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini Untuk Ibu Marlinang yang baru pertama kali hari ini jadi asyur ya Terima kasih ya Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang beribadah We would like to welcome those who are new visitors Ada yang baru di sini? Gak ada? Sini ada? Any newcomers, new visitors? No? Ok Gak ada Yang mulai tahun sekarang Yang pertama Dylan Sam, tanggal 4 Juni Owen Hugo, tanggal 4 Juni Kanto Bebsi Kanto Bebsi Kanto Bebsi Happy Birthday di Indonesia Naomi Suci, tanggal 6 Chalice Chalice Gitar Henry Fan, tanggal 6 Bapak Yudi Happy Birthday, tanggal 8 Bapak Yudi Ibu Glari Sidaya, tanggal 8 Juni Dan Steven Lin, tanggal 10 Juni Bapak Yudi Berkati makanan yang disediakan Berkati mereka yang menyiapkannya Supaya semua makanan ini Tuhan membawa kemuliaan bagi nama-Nu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin 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 Amin